Jumpa lagi di channel ini, channel yang selalu dinanti Karena selalu menginspirasi Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali Subscribe channel ini dan salam satu hobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama stay tune di Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali Dengan saya sendiri Soleh Dan di sebelah kanan saya ada Mas Gupron Picing Subscribe juga channelnya dia Namanya Gupron Picing Channel Yang sebelah sini juga ada namanya Mas Yoko Channelnya yaitu Mas Yoko Channel Salah yuk? Channelnya apa mas? Gupron Audio Channel Dia lagi ngera power build up lontol Oke Di video kali ini kita mau coba Review Power balap kita yang sudah kita rakit Di beberapa hari yang lalu Ini kita mau kirim ke Nusa Tenggara Timur Kita mau bahas Bagaimana bedanya menggunakan Trapo 15 Ampere Dan menggunakan Trapo 20 Ampere Padahal kita menggunakan PSU sama Kita menggunakan Driver sama Kita menggunakan Pinal sama Kita menggunakan Dioda yang sama Maaf ini bukan PSU ya PSU kan satu set dengan Trapo Ini powerbank ya Namanya apa ya Elko 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 nya sama Dioda nya sama Dripper nya sama Terus Pinal nya juga sama Yang membedakan hanya ini 15 Ampere Ini 20 Ampere Kira-kira hasil suaranya Sama atau tidak Sedangkan ini call nya juga katakan sama Ya sebetulnya ini gak sama sih Ini call nya beda Ini 60 Ini 55 Tapi kalau kita andekan Call nya ini sama Sama-sama 55 Analisanya kalau misalkan Ini 15 Ampere Ini 20 Ampere Dripper nya sama Elko nya sama Dioda nya sama Driver nya sama Pinal nya sama Hasil suaranya bagaimana ya Kalau menurut saya Andekan sama-sama menggunakan 15 In x 2 Ini 15 In x 2 Sama-sama buat di lapangan Polumenya sama-sama jam 12 Ini juga jam 12 Kira-kira hasilnya sama atau beda ya Kalau menurut saya Analisa saya suaranya sama Karena Sama-sama disetop di jam 12 Atau disetop di setengah volume Cuman kalau misalkan Sama-sama di lost volume Pasti suaranya akan beda Yang 15 Ampere Pada saat dapat desibel tertentu Pasti suaranya akan pecah Kalau yang 20 Ampere Pada saat di titik desibel tertentu Atau di titik desibel Maksimal Dia lebih Clarity Dia lebih halus Dia gak pecah Kalau yang menggunakan Ampere lebih kecil Dia suaranya pasti Pecah Tapi kalau disetop di setengah volume Disini juga disetop di setengah volume Saya kira suaranya sama Bening mana mas Antara yang 20 Ampere Sama yang 15 Ampere Ya bening yang 20 Ampere Karena semakin besar pole-nya Semakin besar Ampere-nya Maka hasilnya itu semakin Bening Kalau semakin kecil Ampere-nya Semakin kecil pole-nya Suaranya tetap sama Kencengnya sama Kalau driver-nya sama Final-nya sama kok Karakter driver-nya juga sama Cuman bedanya Ampere yang kecil Dia lebih kotor suaranya Kalau yang Ampere yang besar Itu lebih halus Itulah kira-kira Perbedaan antara Power dengan Ampere yang kecil Pole-nya sama Dengan Ampere yang besar Pole-nya sama Demikian penjelasan singkat Pengalaman Dari kami Dari perakit power Mohon maaf Atas segala kekurangan Mungkin ada kesalahan Mohon maaf juga Apabila ada Ketidak cocokan Pandangan Karena wajar ya Kalau Satu Indonesia Atau pemirsa semua Banyak yang punya pandangan lain Karena kita aja Dalam satu Lingkungan kerja Antara saya Sama Mas Picing Sama Mas Yoko Kadang-kadang juga Beda pandangan Soal Perakitan power Apalagi orang satu Indonesia Tapi pengalaman saya Memang seperti itu Mohon lebih mengerti Mohon maaf segala kekurangan Bila hitapet walitaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subscribe dan like ya Bikin Jumpa lagi di channel ini Channel yang selalu dinanti Karena selalu menginspirasi Cahaya teknik elektronik murah Boyolali Subscribe channel ini Dan salam satu hobi Terima kasih Terima kasih Terima kasih